Adopsi mobil listrik di Indonesia masih terbilang rendah karena harganya yang masih tergolong mahal Kendala harga ini menjadi faktor utama mengapa banyak orang belum memilih mobil listrik sebagai kendaraan pilihan mereka Namun beberapa pabrikan mulai merespon kebutuhan konsumen yang ingin memiliki mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau Salah satu mobil listrik dengan harga terjangkau di Indonesia adalah Panda Mini EV dengan banderol Rp. 88 jutaan saja Selain itu masih banyak model lainnya dengan harga yang tak kalah terjangkau Apa saja daftar mobil listrik yang dimaksud Simak saja videonya Di urutan pertama ada New Citroën EC4 Citroën pabrikan mobil asal Perancis Memperkenalkan mobil ramah lingkungan terbaru mereka di pasar Indonesia Dalam hal desain New Citroën EC4 Memiliki bentuk standar SUV coupe yang populer di Indonesia Dan menampilkan kesan sporty dengan leguan tajam yang mengesankan New Citroën EC4 dilengkapi dengan baterai lithium-ion berkapasitas 50 kWh Dan mampu menempuh jarak hingga 350 km dengan 1 kali pengisian daya Pada kecepatan maksimum 150 km per jam Mobil ini sudah diperkenalkan pada bulan Maret 2023 kemarin Dengan kemampuan jelajah yang cukup jauh dan tidak menghasilkan emisi New Citroën EC4 menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen Indonesia yang peduli dengan lingkungan Meski baru saja diperkenalkan di pasar Indonesia Mobil ini diharapkan dapat bersaing dengan mobil listrik dari pabrikan lainnya di pasar Indonesia Semoga produk baru ini dapat memenuhi harapan pelanggan Citroën di Indonesia Di urutan kedua ada Toyota C-Port Mobil listrik Toyota C-Port menggunakan baterai berbasis baterai elektrik vehicle Yang khusus difungsikan untuk mobilitas secara dekat Jadi siapa saja bisa mengendarainya Mulai dari masyarakat di pedesaan maupun perkotaan Ukuran mobil ini tergolong mungil dan berbentuk unik Dengan panjang 2490 mm Lebar 1290 mm Dan tinggi 1550 mm Mobil ini mampu bermanuver di jalanan sempit dan mudah ketika parkir Mobil kompak ini dibekali motor listrik 1RM Atau magnet permanen dengan daya maksimum 9,2 kW Yang setara dengan 12,3 HP dan torsi maksimum 5,6 Nm C-Port memiliki kecepatan maksimal 60 km per jam Dengan baterai lithium-ion 51Ah Atau 177,6 V Atau 9,06 kWh Yang ketiga ada Minicab Mi EV Minicab Mi EV adalah salah satu produk Yang sempat dipamerkan Mitsubishi pada acang Indonesia International Motor Show 2022 kemarin Mobil ini mengusung konsep kendaraan Niagara Ringan yang menggunakan tenaga listrik sepenuhnya Mobil yang biasanya menjadi kendaraan operasional perusahaan logistik di Jepang ini Ini adalah proyek percontohan alias pilot study untuk pasar Indonesia Mobil Niagara listrik disebut cocok digunakan di Indonesia dengan pertimbangan limitasi jarak tempuh dan harga Minicab Mi EV dibekali listrik 1500W DC yang bisa menyalurkan daya AC 100V Mobil listrik niaga ini ditenagai baterai Li-ion dengan dua pilihan kapasitas Yakni 10,5 kWh dan 16,0 kWh yang masing-masing mampu menempuh jarak 100 km dan 150 km Haga Motor adalah pabrikan lokal yang berdiri pada tahun 2017 di bawah kepemimpinan Halim Kala Adik dari mantan wakili presiden Yusuf Kala Pabrikan ini memiliki tiga mobil listrik yakni trolis, aerolis, dan semut Menariknya ketiganya merupakan mobil listrik murah yang banderolnya tak sampai 150 juta Trolli sendiri mengusung desain layaknya bajai dengan baterai berkapasitas 7,6 kWh 72V Yang memiliki jarak tempuh maksimal 150 km Sementara model aerolis mengusung desain mengotak dengan baterai berkapasitas 7,6 kWh 72V Yang memiliki jarak tempuh maksimal 150 km Sedangkan model semut merupakan mobil listrik jenis pick-up Dengan baterai berkapasitas 15,4 kWh yang memiliki jarak tempuh 175 km Di urutan berikutnya ada K-Upgrade K-Upgrade merupakan mobil listrik yang pernah dipajak pada event Perkrik Lindo Electric Vehicle Show 2022 lalu Di impor dari China, mobil listrik ini mampu menembus jarak 300 km lebih Secara spesifikasi umum, mobil listrik murah ini menggunakan penggerak semua roda atau all-wheel drive K-Upgrade dibekali baterai berkapasitas 26,7 kWh dengan tenaga motor listrik yang mencapai 68 PS Mobil ini sukses menarik perhatian karena cuma dibanderol seharga Rp 75 juta saja Sekilas mobil yang didistribusikan oleh PT Kurnia EVCPU ini mirip dengan mobil konfesional Suzuki Karimun Wagon Air Di urutan berikutnya ada DFSK Mini EV DFSK Mini EV diperkenalkan pertama kali di tanah air dalam ajang Perkrik Lindo Electric Vehicle Show Di negara asalnya China, mobil listrik ini sudah dijual sejak kuartal 1 2022 lalu Mobil listrik ini dibekali 1 motor listrik penggerak roda belakang berkode TZ144X07A Yang mampu menghasilkan tenaga puncak 25 kW atau setara 34 dk dengan torsi maksimal 100 nm Secara spesifik, DFSK Mini EV adalah kendaraan ramah lingkungan yang menyasar penggunaan di perkotaan PT Sukunindo Automobil selaku distributor siap memasarkan mobil ini di pasar Indonesia Di urutan berikutnya ada Wuling Air EV Pertama kali dipamerkan oleh Wuling Motors Indonesia pada ajang pameran otomotif Perkrik Lindo Electric Vehicle Show 2022 di C-Expo Kemayoran Sejak saat itu, mobil ini sukses menjadi yang terlaris di pasaran Dari segi desain, Wuling Air EV hadir dengan ukuran yang mungil tetapi tetap kompak Mobil ini pun semakin tampak menarik dengan adanya sentuhan fitur risik dari bagian eksteriornya Daya jelajah mobil listrik murah Wuling ini dalam kondisi baterai terisi penuh bisa menempuh jarak 200-300 km Sudah lebih dari cukup jika digunakan untuk mobilitas harian seperti untuk pulang pergi bekerja di dalam kota Di urutan berikutnya ada Hyundai Kona Hyundai Kona merupakan salah satu varian mobil bertenaga full listrik yang cukup laris di pasaran Indonesia Mobil listrik ini pertama kali dirilis di tanah air pada 2020 dan langsung mendapatkan sambutan hangat Baterai yang digunakan mobil listrik Hyundai ini bertipe lithium-ion polimer dengan kapasitas 39,2 kph Dengan kapasitas sebesar itu, jarak tempuh Hyundai Kona elektrik bisa mencapai 345 km dalam sekali pengisian penuh Kona elektrik sendiri punya grill polos tanpa adanya motif apapun yang menjadi ciri khas dari mobil listrik pada umumnya Bagian muka tersebut pun sudah dilengkapi lampu berbentuk unik yang semuanya sudah LED Di urutan berikutnya ada Renault tuisi Urban 80 Adalah mobil listrik Eropa dua penumpang yang hadir di Indonesia lewat perusahaan Maxindo Renault Indonesia Uniknya mobil mungil ini memiliki tampilan mencolok terutama pada bagian bodi Secara performa mobil yang tidak menyematkan kaca jendela ini diklaim mampu mencapai kecepatan maksimal 80 km per jam Sementara dalam kondisi baterai penuh daya jelajahnya bisa sejauh 80 km Mobil ini dibekali mesin 3CG elektrik Asin Kronos berteknologi elektrik direct drive Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 17 HP Tuisi pun dapat melesat 0-40 km per jam hanya dalam waktu 6,1 detik Di urutan yang terakhir ada Panda Mini EV Mobil listrik Panda Mini EV adalah kendaraan paling mungil yang pernah diproduksi oleh Geli pabrikan otomotif asal Cina Mobil bebas emisi ini punya bentuk agak mengotak yang tampak mengemaskan Mengutip laman Gizmo Cina Kendaraan ini memiliki dimensi panjang 3,065 mm Dan dibekali dengan motor listrik 30 kW plus baterai LFP Walaupun kecil mobil ini bisa menampung hingga 4 penumpang Sesuai namanya Panda Mini EV punya sentuhan ala-ala hewan panda Misalnya lampu utama yang membuat seperti mata Grille yang seperti mulut dan sepion seperti daun telinga Mobil ini hadir dalam warna biru dan pink muda yang mengemaskan Walau sudah diluncurkan mobil ini baru akan dijual di tahun 2023 Dengan estimasi harga 5.700 USD atau sekitar 88 jutaan saja Tentunya itu adalah harga yang cukup murah Semoga harganya tidak naik terlalu jauh jika dijual di Indonesia Itulah ulasan seputar mobil listrik termurah di Indonesia tahun 2023 Yang bisa menjadi belian bijak buat kalian Kapan lagi bisa memiliki kendaraan ramah lingkungan Yang terbaik dengan harga yang terjangkau Meski pilihan mobil listrik termurah belum terlalu banyak di pasar tanah air Setidaknya beberapa pabrikan sudah mulai melirik kelas menengah ke bawah Juga melihat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia saat ini Rasanya bakal semakin ramai mobil-mobil elektrik terjangkau yang lain ke depannya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Amin 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 Terima kasih.